Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Lubabul Hadis Karangan Imam Suyuti Bab ke-13 yaitu bab keutamaan puasa Pada hadis pertama Imam Suyuti menuliskan Asawmuli wa'ana ajazi bihi Puasa itu untukku dan aku akan membalas dengannya Hadis riwayat Daru Qutni dari Abu Umamah R.A. dengan Sanad Hasan Disini merupakan hadis Qudsi Jadi hadis Qudsi itu hadis merupakan firman Allah tapi bukan Al-Quran Hadis Qudsi jadi perkataan Allah atau firman Allah Tapi bukan Al-Quran yang diriwayatkan oleh Rasul itu namanya hadis Qudsi Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi Asawmuli wa'ana ajazi bihi Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya Biasanya Allah SWT menjelaskan bahwa misalnya satu perbuatan Baik pahalanya 10 lalu berlipat ganda sampai 300 sampai 700 Nah ini puasa pahalanya termasuk spesial Puasa biarlah aku yang akan membalasnya Saking banyaknya, saking spesialnya Besaranya itu tidak disebutkan Tidak 10, tidak 300, tidak 700 Lebih banyak dari itu Menurut kehendak Allah SWT Lalu pada hadis yang kedua disebutkan Jadi disana pada hadis ini diselaskan bahwa Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan Pertama kebahagiaan ketika berpuka puasa Dan yang kedua kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah SWT Itu kata Rasulullah Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa Imanan wahdi saban Insya Allah di dunia dia akan bahagia ketika berpuka puasa Dan nanti di akhirat dia itu akan bahagia Ketika bertemu dengan Allah SWT Tetapi bukan tidak mungkin pertemuan dengan Allah SWT Itu bermakna majaz Sehingga bisa dalam tanda petik Bertemu dengan Allah SWT ketika masih di dunia Dalam artian bisa menemukan kekuasaan Allah Bisa menemukan rita Allah Bisa menemukan ayat-ayat kekuasaan Allah Yang jelas pada tek hadis dijelaskan Bahwa orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan Kebahagiaan pertama ketika berpuka puasa Dan kebahagiaan kedua ketika bertemu dengan Allah SWT Lalu hadis yang ketika disebutkan Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Daripada baunya minyak wangi misik Jadi oleh karena itu kan ini biasanya Kalau kita sedang puasa Mulutnya itu terkadang lebih bau Kenapa? Oh iya Karena dari pagi sampai sore Dia tidak gosok gigi Karena gosok gigi hukumnya makruh misalnya Maka Bau mulut pun jadi lebih sedap Tetapi bau mulut yang mohon maaf Berantara peti tidak enak itu Di sisi Allah SWT Itu lebih harum daripada wanginya minyak misik Lalu hadis yang keempat Artinya Tetaplah Tetapilah rampasan yang dingin Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Apakah rampasan yang dingin itu Nabi menjawab Puasa pada musim penghujan itu rampasan yang dingin Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat Misalnya Carilah Rhaunimah Al-Baridah Ini kalau Rhaunimah kan mana asa itu Harta rampasan perang Carilah harta rampasan perang Al-Baridah Pada sahabat bertanya Apa kalau Rhaunimah Al-Baridah itu? Rasulullah SAW menjawab Itu puasa pada musim penghujan di sini Atau ada yang mengartikan pada musim dingin Dengan kata lain berpuasa di musim dingin atau di musim penghujan Itu punya keistimewaan Itu punya keistimewaan-keistimewaan tertentu yang oleh Rasulullah diumpamakan seperti Di Aragoni Selanjutnya hadis yang kelima Man soma yauman min Ramadana Orang siapa yang berpuasa sehari saja dari bulan Ramadhan Maka dosa-dosanya diampuni Baik dosa yang sudah terlewat maupun dosa yang akan datang Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadhan Maka salah satu pahalanya Salah satu keutamanya adalah Dosa-dosa kita diampuni Baik yang sudah terlewat maupun yang akan datang Itu kalau puasanya cuma sehari Sehari saja sudah begitu pahalanya Apalagi kalau sampai tamat Lalu dilanjutkan Nah kalau kita bisa puasa satu bulan Ramadhan full Maka puasa tersebut Itu menjadi penepus dosa-dosa sampai Ramadhan berikutnya Dan kalau dia meninggal sebelum datang Ramadhan berikutnya Maka dia akan meninggal dalam keadaan nanti di hari kiamat Tanpa dosa singkatnya beginilah Salah satu keutaman bulan Ramadhan itu Apabila kita puasa sehari saja di bulan Ramadhan Maka kita punya potensi dosa-dosanya diampuni Baik yang sudah terlewat maupun yang akan datang Itu kalau sehari Kalau sebulan full puasa di bulan Ramadhan bagaimana? Maka dosa-dosanya selama satu tahun itu diampuni Jadi Ramadhan tahun ini sampai Ramadhan tahun depan Itu dosanya diampuni Nah kalau kita meninggal Sebelum umur kita tidak sampai Ramadhan berikutnya Maka kita akan meninggal dalam keadaan nanti hari kiamat Tanpa membawa doa Dosa Allahumma Amin Ini termasuk salah satu delil yang sangat mas'hur Jadi barang siapa yang puasa bulan Ramadhan secara iman Wahdi saban dan karena Allah Maka dosa-dosanya akan diampuni Baik dosa yang sudah terlewat maupun yang akan datang Lalu hadis berikutnya hadis ke-6 Seandainya Allah memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara Maka langit dan bumi akan berkata Berbahagialah orang-orang yang puasa di bulan Ramadhan karena akan masuk surga Dengan kata lain Pahala puasa di bulan Ramadhan salah satunya adalah berpotensi masuk surga Lalu hadis yang berikutnya hadis ke-7 Puasa itu benteng dari neraka seperti tameng salah satu dari kalian dalam perang Hadis riwayat Ibnu Majah dari Usman bin Abu Abu As Disini Rasulullah s.a.w. mengumpamakan bahwa puasa itu bagikan tameng gitu kan Dari api neraka Seperti apa? Seperti tameng ketika kita perang Nah kalau perang zaman dahulu kan istilahnya itu perang tradisional pakai tameng ya kan Jadi untuk menghalangi anak panah untuk menang ke sebelah itu pakai tameng Nah kira-kira puasa begitu Kira-kira begini Jadi kesimpulannya beginilah Kalau kita kepengen terbebas dari api neraka Salah satu caranya adalah dengan berpuasa Kira-kira begitu ya Kita lanjutkan Hadis yang ke-8 Apabila seseorang yang berpuasa itu sedang berbuka Maka para malaikat itu memohonkan rahmat kepada mereka sampai bukanya selesai Jadi kalau ada orang berpuasa Kemudian sedang berbuka puasa Maka para malaikat itu membacakan syarawat Untuknya dalam artian memintakan rahmat kepada Allah Memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang yang sedang berbuka tersebut Hadis yang ke-9 Setiap sesuatu itu ada zakatnya Ada pembersihnya Dan zakatnya jasad adalah puasa Setiap sesuatu itu ada zakatnya Lalu bagaimana caranya kita menzakati diri kita Tubuh kita, jiwa kita Salah satu caranya adalah dengan berpuasa Nah kalau kita berpikir terbalik Oh kalau begitu Orang yang tidak berpuasa Sama seperti orang yang tidak zakat Seperti orang yang tidak membersihkan diri Belum tentu bos Kenapa begitu? Selanjutnya hadis nomor 10 Tidurnya orang berpuasa itu ibadah Ibadah apa? Ya ibadah puasa plus ibadah tidur Wasum tuhu tasbihun Diamnya orang berpuasa itu dihitung seperti tasbih Meskipun kita diem Kalau kita posisi sedang puasa Itu ibarat orang yang sedang membaca tasbih Subhanallah Subhanallah misalnya Kemudian amal-amal ibadah orang yang sedang berpuasa itu dilipat gandangan Dilipat gandakan Wadu'a'uhu mustajabatun Dan doa-doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajab Wadzambuhu magfurun Dan dosanya orang-orang yang berpuasa Itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah 10 hadis dari kitab Lubabul Hadis Karangan Imam Suyuti Yang menceritakan atau menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa Baik puasa Ramadan maupun di luar Ramadan Jadi kesimpulannya kita bisa digarisbawahi bahwa Orang yang berpuasa itu Satu dosanya diampuni Kalaupun dia meninggal dalam keadaan berpuasa Maka dia meninggal dalam keadaan tidak berdosa Lalu kalau meninggal Dia nanti akan dimasukkan ke surga Dan dijauhkan dari api neraka Dan puncaknya dia akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Itulah keutamaan orang-orang yang berpuasa Jadi kalau kita kepengen Istilahnya kita akan dilahirkan dalam keadaan suci Kalau pengen pulang lagi kepada Allah dalam kondisi suci Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak puasa Puasa baik puasa bulan Ramadan maupun puasa suhu Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk mengikuti kajian-kajian hadis Imam Suyuti selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh